Jadi kalau misalkan persyaratan-persyaratan itu Terus kalau misalkan ditanya bagaimana hubungan aku dengan Mas Ruli Hubungan aku dengan Mas Ruli ya baik-baik saja Dia ada di Pakistan Cuma kalau misalkan mengenai persyaratan yang aku kasih Poinnya ya seperti itu Aku sudah ucapkan itu ke Mas Ruli Jika Mas Ruli tidak memenuhi persyaratan yang aku mau Ya aku berarti belum jodoh dengan aku Tapi ketika Mas Ruli mau dengan persyaratan aku Ya berarti kita berjodoh Karena memang persyaratan aku itu Penyakitnya yang sudah terjadi Kan aku jadi khos di pagi-pagi ambian Rata-rata pemicu perselingkuhan itu dari handphone Jadi syaratnya aku simple kok Kalau memang kamu gak ada apa-apa Karena banyak orang menikah itu kan sehidup semati Ibaratnya itu tua bersama Menua bersama Terus kemudian itu suka dan duka bersama Dan kita menjadi sahabat sejati Itu aku rasa tidak ada salahnya ya Karena balik lagi bahwa HP itu hanya alat komunikasi Itu saja Jadi kalau misalkan persyaratan-persyaratan itu Tidak bisa dipenuhi Ya berarti kita bukan berjodoh Tapi kalau ternyata dipenuhi ya Alhamdulillah Terus kemudian di sisi lain Dia kan juga sebagai seorang pilot Apalagi kita LDR-an jauh Kalau misalkan kita tidak ada video callan Kita tidak ada komunikasi Bagaimana hubungan ini akan berjalan dengan baik Jadi jikalau misalkan tidak ada video call Seperti komitmen awal kita berhubungan Tiba-tiba dilanggar Ya itu mungkin kita tidak akan pernah bisa menikah Jadi persyaratannya memang seperti itu Kalau ternyata persyaratan-persyaratan Atau sebuah komitmen yang kita jalani dari awal Tetap dilakukan sampai sekarang Walaupun LDR Ya kita tetap akan langgar Gitu sih Bapak Jadi intinya adalah Salah satu penyebab perceraian yang terjadi itu Biasanya masalahnya adalah HP Jadi jangan sampai perceraian itu terulang kembali Dan terjadi lagi dalam hidup aku Jadi untuk pasangan aku selanjutnya Ya HP itu memang sangat sensitif sekali Walaupun hanya sekedar alat komunikasi Tapi banyak perceraian dimana-mana karena HP Nah makanya aku tidak mau ada rahasia diantara kita Salahnya itu doang Bapak Sampai jumpa di video selanjutnya